Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin demokrat dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan enjoy channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai ini teman-teman, pengumuman terkait kepengurusan partai demokrat. Hari ini pihak Menkopol Hukam dan pihak Menkumham telah mengumumkan kepengurusan partai demokrat. Kemarin karena ada KLB, KLB dari Serdang, Sumatera Utara, di mana dalam KLB itu Pak Mordoko terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB. Satu sisi, di sana ada kepengurusan AHY yang sah diakui oleh Kemenkumham, ini digugat melalui KLB. Nah, ternyata teman-teman, setelah KLB ini selesai, pihak Mbak Mordoko ini mengajukan pengesahan di Kemenkumham. Dan hari ini diputuskan, ternyata Kemenkumham tetap mengesahkan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketomum partai demokrat. Ini sudah sah dibacakan oleh pemerintah hari ini teman-teman. Bapak yang diakui kepengurusan partai demokrat tetap Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini merupakan satu pukulan telak bagi Kupu Mordoko. Karena kemarin pihak Kupu Mordoko sudah mengklaim bahwa partainya akan disahkan oleh pemerintah. Karena di sana ada Pak Mordoko, selaku orang lingkar pemerintah. Dan itulah yang menjadi keyakinan bahwa Kupu Mordoko itulah partai demokrat yang sah. Tetapi ternyata hari ini, Kemenkumham ini sudah bekerja dengan profesional, dengan teliti dan seksama yang akhirnya diputuskan bahwa AHY adalah pengurus yang sah partai demokrat. Nah teman-teman, kita akan baca beritanya dari kumparan. Breaking news, Kemenkumham tolak sahkan kepengurusan Mordoko. AHY tetap ketum. Jadi ini adalah kemenangan dari AHY teman-teman. Kemenkumham akhirnya mengumumkan keputusan atas pengajuan SK kepengurusan partai demokrat Kupu Mordoko. Dalam konferensi PS yang digelar hari ini, Kemenkumham menolak mengesahkan surat kepengurusan SK hasil KLB dari Seredang itu. Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB dari Seredang tanggal 5 Maret ditolak, kata Kemenkumham Yasona Lawli dalam konferensi PS virtual Rabu 31 Maret 2021. Jadi cukup jelas teman-teman, Yasona Lawli menolak hasil KLB dari Seredang yang dipimpin oleh Pak Mordoko. Yasona menjelaskan, dari pemeriksaan dan verifikasi itap pertama, Kemenkumham menyampaikan, sempat mengirim surat tanggal 19 Maret yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen. Dengan keputusan ini, maka pemerintah tetap menganggap kepengurusan demokrat di bawah ketum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai yang sah. Konferensi PS ini juga dihadiri Menko Polhuga Mahfud MD. Sebelumnya, Ketua Dewan Korumatan Demokrat Kubu Mordoko, Mark Sopacua, mengatakan akan langsung mengajukan gugatan ke PT UN jika Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan mereka. Ya, saya kira prosesnya masih berjalan, jalan masih panjang, gugat PT UN. Proses berjalan terus karena kita ingin membuat demokrasi terbangun di Partai Demokrat, kata Mark Sopacua, Rabu 31 Maret 2021. Itu proses jalurnya ke sana, gugat PT UN. Kan Pak Lawle, Menkumham Yasuna Lawle sendiri mengatakan pertarungan itu ada di PT UN, di pengadilan. Lanjut, Mark Sopacua. Jadi ini teman-teman, keputusan dari Kemenkumham yang mengesahkan AHI menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ini juga masih memberi peluang bagi KLB Demokrat versi Mordoko untuk bisa mengajukan ke PT UN. Dan ini adalah hak-hak setiap orang kalau tidak terima dengan keputusan, pemerintah ini bisa mengajukan yang lebih tinggi. Artinya kalau Partai Demokrat versi Mordoko tidak terima, ini bisa mengajukan ke PT UN. Ini sah-sah saja. Tetapi hari ini yang menang adalah kubu AHI. AHI memenangkan pertarungan di Kemenkumham karena AHI yang menang saat ini. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bagi kubu Mordoko untuk terus melakukan perjuangan lewat pengadilan, yaitu lewat PT UN. Nah teman-teman, kita juga akan baca alasan yang disampaikan oleh pihak Yasona Lawli. Kenapa beliau ini menolak kepengurusan dari Pak Mordoko dan mengesahkan kepengurusan AHI. Kita lihat berita dari kumparan juga teman-teman. Alasan Kemenkumham tolak sahkan kepengurusan Mordoko. Tak ada mandat DPD, DPC, Partai Demokrat. Pemerintah memutuskan menolak mengesahkan kepengurusan yang diajukan Partai Demokrat Kubu Mordoko. Menkumham Yasona Lawli menjelaskan. Alasan pemerintah menolak mengesahkan karena berkas sebagai syarat tidak dilengkapi mandat dari DPD dan DPC Demokrat. Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi dari seluruh kelengkapan fisik, masih terdapat kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain, perwakilan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Cabang atau DPC, tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC, kata Yasona dalam konferensi PES Rabu 31 Maret 2021. Jadi alasan dari Kemenkumham ini cukup menjadi dasar. Pelaksanaan KLB itu memang harus dapat mandat dari DPD maupun dari DPC. Kalau mandat itu tidak ada dari DPD maupun dari DPC, dia mewakili siapa dalam kongres tersebut. Ini alasan yang sangat masuk akal yang disampaikan oleh Yasona Lawli. Yasona menjelaskan permohonan pengajuan pengesahan SK kali pertama diajukan 15 Maret 2021 dan diterima Kemenkumham pada 16 Maret. Kemudian pada verifikasi tahap pertama masih ada berkas yang kurang lengkap. Pada 19 Maret Kemenkumham mengirim surat kepada Kukumul Doko agar melengkapi berkas dokumen. Pihak penyelenggara kemudian menyampaikan beberapa tambahan dokumen sesuai ketentuan peraturan Kemenkumham memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari kata dia. Setelah itu Kemenkumham kembali melakukan verifikasi dan hasilnya menolak mengesahkan kepengurusan Pak Muldoko. Nah itu teman-teman keputusan akhir dari Kemenkumham yang akhirnya mengesahkan, tetap mengesahkan kepengurusan AHI ketahumum Partai Demokrat. Dan bagaimana Pak Muldoko tentu kepengurusan Pak Muldoko tidak sah di mata pemerintah. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan upaya lagi, perjuangan lagi melakukan upaya ke PT UN. Nah masalahnya adalah usia yang mereka lakukan dengan menggelar KLB tentu ini perlu biaya yang cukup banyak. Beberapa hari melakukan KLB membentuk kepengurusan kemudian mengajukan berkas KLB ini ke Kemenkumham kemudian disuruh melengkapi kelengkapannya ada beberapa yang kurang misalkan surat mandat dari DPC surat mandat dari DPD ini belum dipenuhi mereka akhirnya mencoba untuk memenuhi dan pada akhirnya ini Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan Pak Muldoko. Sebuah perjuangan yang sia-sia menurut saya karena pada akhirnya pemerintah menolak kepengurusan dari Demokrat versi KLB. Dan kalau pihak Pak Muldoko dan kawan-kawan tidak terima dengan keputusan Kemenkumham ini bisa mengajukan gugatan ke PT UN. Dan kita bisa bayangkan teman-teman perjuangan lagi yang akan dilakukan Pak Muldoko dan kawan-kawan kalau memang ini bersekeras untuk mengajukan ke PT UN. Dan pada akhirnya ini kita bisa prediksi di Kemenkumham saja sudah kalah apalagi di PT UN. Ini cukup sangat beralasan akan kalah kedua kalinya KLB Kubu Pak Muldoko. Lebih baik menurut pendapat saya adalah Pak Muldoko dan kawan-kawan menerikan partai baru saja. Jadi menerikan partai baru yang fresh, kemudian menyusun, anggaran dasar rumah tangga yang solid, akhirnya berjuang bersama partai yang ia bangun. Itu malah lebih baik daripada merbut partai orang. Ini yang akhirnya menjadi blunder sendiri bagi Pak Muldoko. Karena Pak Muldoko adalah seorang mantan panglima TNI. Tentu wawasan cukup luas terkait itu. Karena itu saya juga bisa berpendapat itu teman-teman lebih baik mendirikan partai baru. Daripada mengajukan gugatan ke PT UN yang pada akhirnya akan kalah lagi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.